Intro Halo pemeriksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wardi Candil Nah untuk resep cemilan kali ini Kita bikin jajanan yang murah meriah Dengan bahan yang sederhana Bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya Tanpa berlama-lama yuk kita simak aja langsung ke tutorialnya Oke nah disini sudah saya siapkan ada tempe ya Ini tempe beratnya seberat 300 gram Kalian bisa menggunakan tempe yang apa aja ya Ini yang dibungkus ema plastik Ada juga yang dibungkus pakai daun ya Nah yang pertama ini tempenya kita serut dulu menggunakan parutan keju ya Ini saya gunakan parutannya parutan keju seperti ini Oke pemeriksa, nah ini untuk tempenya sudah kita serut semua ya Kita bisa menggunakan parutan keju barusan Sekarang kita masukkan ke dalam baskom atau wadah yang lebih besar Nah untuk yang berikutnya disini saya akan tambahkan tepung terigu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Saya tambahkan untuk tepung terigunya sebanyak 6 sendok makan Lalu saya akan tambahkan juga ini ada tepung majena Untuk tepung majenanya kita tambahkan sebanyak 2 sendok makan Untuk bumbunya disini ada kaldu bubuk Kita tambahkan kartu bubuknya sebanyak 1 bungkus Lalu kita masukkan garam kira-kira setengah sendok teh Dan ini ada merica bubuk Kita gunakan merica bubuknya setengah bubuk Yang terakhir saya akan masukkan ini ada 1 butir telur Untuk sementara ini kita aduk dulu Nah kita aduk aja menggunakan tangan ya Biar lebih mudah kita aduk menggunakan tangan aja Aduk adonan hingga tercampur merata Oke pemirsa nah ini untuk adonannya sudah jadi ya Emang agak-agak lengket ke tangan Kalau misalkan kalian bikin terlalu lengket Kalian bisa tambahkan lagi untuk tepungnya Sekarang kita siapkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan Ini saya gunakan tepung terigunya yang tepung terigu biasa aja ya Lalu kita seduh dengan air secukupnya Nah untuk yang pertama kita tambahkan airnya sedikit terlebih dahulu ya Biar tepung terigunya benar-benar larut Oke kita tambahkan lagi Jadi sekali lagi untuk menambahkan airnya jangan langsung banyak ya Maksudnya biar nanti adonannya tidak ada yang menggering dia Oke nah ini untuk tepung terigunya sudah larut semua Dan ini masih kental ya Kita tambahkan kembali airnya Tapi nanti tambahkan airnya jangan terlalu banyak juga ya Maksudnya jangan terlalu encer-encer banget Biar nanti si tepungnya tersebut nempel ke adonannya Oke nah untuk kekentalannya segini cukup ya Jangan terlalu teriru juga Sekarang kita siapkan tepung panir Kita masukkan tepung panirnya ke dalam wadah yang lebih besar ya Kita gunakan tepung panir secukupnya Nah pemirsa ini bahannya sudah siap semua ya Ini ada adonan tadi yang pertama Ini tepung terigu sebanyak 3 sendok makan Yang sudah kita seduh ya Dengan air secukupnya Lalu ini ada tepung panir Nah untuk cara pembuatannya Kita ambil sedikit aja adonannya Kira-kira sebesar ukuran baso ukuran sedang ya Ini kemudian kita bulat-bulat Lalu kita geleng-geleng sampai ngebentuk panjang seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Langsung aja kita masukkan ke dalam tepung terigu yang sudah kita seduh tadi Lalu kita masukkan kembali ke dalam tepung panir Atau kita balut menggunakan tepung panir Nah tinggal diaduk-aduk aja seperti ini ya Oke nah ini sudah terlumuri sama tepung panir Kalau sekiranya tepung panirnya ingin lebih banyak atau lebih tebal Kalian masukkan lagi kembali ke dalam tepung terigu yang kita seduh Lalu kita masukkan kembali ke dalam tepung panir tersebut Jadi ini hasilnya akan tebal ya untuk tepung panirnya Oke nah jadi untuk cara pembuatannya Seperti itu ya cara pembentukannya sangat mudah sekali Oke kita lakukan seperti itu sampai selesai Oh iya untuk ukuran itu sesuai selera kalian ya Atau sesuai selera yang kalian inginkan Oke pembentuknya Nah ini sudah selesai Kita bungkus semua menggunakan tepung panir ya Saya bentuk memanjang seperti ini Nanti kalau kalian bikin untuk bentuk bebas ya Kalian mau bentuk seperti apa aja Nah ini bisa langsung digoreng Atau bisa diprojen dulu Atau dijual mentahan juga bisa ya Kalian bisa nanti bungkus menggunakan mica Misalkan dari satu mica bis isinya 6 batang atau berapa ya Atau nanti disesuaikan dengan harganya Oke nah sekarang kita langsung goreng aja Nah disini sudah saya siapkan minyak panas Nanti kalau minyaknya sudah panas Kalian ya Kecilkan apinya Nah jadi disini saya gunakan apinya api kecil Oke kita masukkan secukupnya ya Ini kita goreng secukupnya aja Nah jangan lupa diorek-orek seperti ini ya Jadi kalau sekiranya sudah agak kering Kita bolak balik biar batangnya itu merata Nah pemirsa ini untuk luarnya sudah kering ya Dan warnanya sudah kuning untuk masan Sekarang langsung aja kita angkat Nah ini untuk angkatnya Diberdirikan ya biar minyaknya itu cepat turun Nah pemirsa ini cemilan dari olahan tempenya sudah jadi ya Dari 300 gram tempe jadi sebanyak ini Nah ini kalau kita jual seribuan aja Untungnya sudah cukup lumayan banyak ya Ini mekar-mekar seperti ini Karena tadi kita tambahkan telur ya Oke sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Yang mau mencoba semoga berhasil Dan yang mau dibikin usah Semoga usahanya sukses Dan semakin laris Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya